guys welcome back to my channel thanks for watching ya bagi yang baru gabung silahkan tekan tombol subscribe-nya di studio saya akan lanjut lagi nih panduan trip ke Seoul terutama untuk traveler muslim so saya ingin share tempat-tempat sholat atau prayer room yang ada di Seoul sekalian berdekatan sama tujuan-tujuan wisata jadi kalian bisa memperhitungkan tempat tujuan wisata apa yang kalian ingin kunjungi dan dimana kalian bisa sholat yang pertama adalah tentu saja Incheon International Airport nah tempat ini tentu saja tempat pertama kalian berpijak pokoknya bahagia banget ya ada musola di tempat ini so letaknya itu di terminal satu lantai tiga jadi depannya banyak duty-free 24 hours dekat Snoopy Cafe sayap barat terus yang kedua ada di sayap barat di lantai empat keberangkatan atau departure hall dan yang di terminal dua ini letaknya lantai B1 public area dekat Mon family resting area nah kalau saya sendiri pengalaman saya waktu karena Incheon International Airport itu besar sekali ya teman-teman jadi saya menghabiskan hampir satu satu harian untuk di sana terus saya juga muter-muter cari waktu saya mau pulang tuh mau cari prayer roomnya nggak ketemu waktu tanya sama petugasnya malah saya ditunjukin gereja prayer roomnya itu gereja jadi saya nggak jadi sholat di situ terus saya sudah lewat imigrasi dan itu panjang rame terus kita masih harus di Concord ya kereta yang hubungkan antara terminal satu dan dua itu terus akhirnya saya jama' sholat di pesawat aja nah yang selanjutnya adalah this is the biggest mask in Seoul jadi ini letaknya di Itaewon nah Itaewon ini memang banyak sekali restoran-restoran halar karena banyak imigran Islam yang berada di Seoul itu tinggalnya di Itaewon walaupun di Itaewon sendiri sih banyak bar-bar gitu ya katanya dan disini ada Seoul Central mosque letaknya di Yongsan Gu deket Resto Makan Halal atau Toku Kue Turki tempat sholat cowoknya itu di lantai dua dan untuk tempat sholat ceweknya ada di lantai tiga nah yang lantai satunya itu kantornya jadi sekalian kalian bisa kulineran halal kalau di daerah Itaewon ini so jika kalian ingin ke tempat elite itu ada di Gangnam nah di Gangnam area ini ada Coex Mall Gangnam terlima puluh menit ya kalau ngebis kalian dari daerah Seoul Station karena favorit saya bis jadi saya check the bus jadi saya bisa lihat banyak sekali pemandangan especially kan melewati jembatan ya jadi lewat Han River atau Sungai Han Seoul Station hamil satu jam kalau ngebis ini berada di lantai tiga deket Hall E jika kalian lihat petanya ini agak tersembunyi jadi kalian harus jeli-jeli melihat ataupun tanya aja sama orang-orang atau petugas di sana ini wudunya itu di toilet terpisah dan tidak ada tempat wudu jadi kalian wudu di wasta hall angkat kaki di keran gitu ya dan cewek cowok itu ruangannya terpisah itu sekalian kalian juga lihat di sini kan banyak sekali kayak gedung-gedung SM terus patung-patung artis Korea gitu jadi sekalian foto-foto berburu foto-foto dengan patung artis K-pop kalian next ada di Lotte World Tower ini letaknya di Songpagu kalian bisa ambil Jamsil Subway Line 2 ke lantai 6 itu berada di seberang Agra next ada di Lotte World Adventure Parknya ada tempat sholat di situ sekalian-kalian menikmati amusement parknya beserta permainan yang ada di sana itu caranya kalian harus tekan bell 2-3 kali biar diizinkan masuk lokasinya itu di Adventure 1F dekat Elevator Folk Museum depan pintu keluarnya Jungle Adventure Boat next ada di Everland walaupun di Everland itu di luar kota Seoul tapi ini kan salah satu tempat besar terkenal amusement park taman permainan yang luas sekali jadi disini Alhamdulillah sudah tersedia tempat sholat juga dan itu tepatnya di sebelah gedung mystery mansion jadi ini cuma satu ruang karena ruangnya tidak terpisah terus jangan lupa ya kalian harus bawa mukana sendiri memang kemana-mana karena disini enggak tersedia mukana yang selanjutnya jika kalian memang satu area ingin mengunjungi Petit Friends dan Nami Islands itu juga ada musholahnya atau prayer roomnya Alhamdulillah jadi kalian bisa pos posin keliling di sana tanpa harus ketinggalan sholat ya Petit Friends ini itu letaknya di bangunan biru tinggi jadi masuk aja ada tulisan muslim prayer room kalian naik ke lantai dua terus wudunya di toilet di bangunan di luarnya lalu di Nami Island ini juga ada musholah dan juga restoran halal kalian bisa lihat saja di video saya sebelumnya disitu tempat sholatnya luas pokoknya cukup nyaman terus di sebelahnya itu itu ada restoran Korea halal jadi bisa puas keliling Nami Island dan yang terakhir ada di gedung KTO ya Korean Tourism Organization dan ini cukup strategis tempatnya karena deket sama Chonggyochen River terus kalau ke utarannya ada Gwanghwamun Square ada Gyeonggwokgung Palace nah disitu cukup terpusat tempat-tempat wisata yang ada disitu jadi kalian tinggal datang aja ke gedung ini terus naik ke lantai dua tempatnya enak kalau disini tempat sholat terpisah terus juga ada tempat wudunya juga kalian juga bisa explore gedung KTO ini banyak sekali untuk dilihat disini banyak spot-spot untuk foto-foto sama artis favorite kalian seperti yang saya lakukan ini so that's all video share saya kali ini semoga untuk traveler muslim tetap jaga ibadahnya ya disamping kalian traveling ke Seoul dengan nyaman so have a nice trip see you on my next video